Sebelumnya di player karir Jonathan Burkhardt, kalah dari Dortmund 4-1, Burkhardt dimasukkan ke transfer list oleh manajernya. Tapi setelah itu Burkhardt justru mencetak hat-trick, dan media-media Zerman pun semakin memanaskan perseteruan antara Burkhardt dan sang pelatih. Tapi setelah itu rentetan performa buruk harus dialami oleh Mainz dan Burkhardt, termasuk kalah 5-0 dari Wolfsburg dan gagalnya penalti Burkhardt sehingga Mainz gagal melaju ke babak berikutnya di DF Pokal. Gayung bersambut tiba-tiba masuk tawaran dari raksasa Turki, Galatasaray. Terima kasih telah menonton! Akhirnya Burkhardt resmi menerima tawaran Galatasaray, dan kali ini dia betul-betul akan pindah secara permanen dari Mainz dan menuju kembali ke Liga Turki. Dia merasa waktunya di Mainz sudah habis dan mencoba peruntungan baru di Liga Turki bersama dengan Galatasaray. Dia juga berjanji suatu saat nanti akan kembali lagi ke Mainz. Dan sampai saat itu tiba Burkhardt akan terus berusaha untuk mengembangkan diri dan berusaha menjadi pesipak bola yang lebih baik lagi. Menggunakan jad pribadi Burkhardt terbang ke Istanbul untuk segera bergabung dengan rekan-rekan steam yang baru. Akhirnya setelah kurang lebih 6 bulan, Burkhardt menjalani periode yang cukup sulit di Mainz. Hampir gak pernah jadi starter dan perseturuan dengan manajernya. Sekarang ini Burkhardt akhirnya sudah keluar dan bergabung bersama dengan Galatasaray. Dia pun juga sudah lolos tes medis di Galatasaray dan segera diperkenalkan sebagai punggawa anyar dari Galatasaray. Laga perdana Burkhardt di Galatasaray, dia masih diturunkan sebagai pemain pengganti dengan kondisi sementara ini kita unggul 1-0 atas Antalya Sport. Tapi sayang sekali begitu Burkhardt masuk terjadi kesalahan di lini belakang khususnya keeper kita Fernando Muslera dan kita harus kebobolan 1-1 sementara ini. Beberapa menit berselang lagi-lagi Muslera mengalami error. Shootingnya bisa ditepis tapi tidak ditepis secara sempurna dan bola tetap meluncur masuk. Untungnya di menit ke-78 kerjasama antara Burkhardt bersama dengan Lucas Torea dan juga Sergio Oliveira berhasil dituntaskan oleh Chris Martens yang berdiri bebas di dalam kotak penalti. 2-2 sementara ini. Tidak ada tambahan goal dan laga pun berakhir imbang 2-2. Debut yang belum terlalu bagus bagi Burkhardt. Dia masih belum terlalu banyak kontribusi di laga ini tapi cukup wajar karena dia masih butuh adaptasi walaupun musim lalu dia bermain cukup bagus bersama dengan Fatih Karagumruk. Next akan menjadi laga yang sangat emosional bagi Burkhardt. Di Piala Turki Galatasaray akan bercandang ke markas Fatih Karagumruk. Baru saja bergabung dengan Galatasaray, Burkhardt langsung ditakdirkan untuk kembali ke rumah lamanya bertemu mantan-mantan rekan setimnya dan tentu saja Andrea Pirlo. Sebetulnya laga berjalan cukup alok di sepanjang babak pertama. Terjadi duel yang cukup ketat di lini tengah antar kedua tim. Sampai pada akhirnya umpan terobosan yang cantik dari Drismertt dan berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Burkhardt. Sekaligus dia mencetakul ke mantan klubnya sendiri. Dan respect untuk Burkhardt, dia memilih untuk tidak berselebrasi untuk menghormati Fatih Karagumruk. Sebetulnya sepanjang laga Galatasaray cukup kesulitan untuk mendobrak pertahanan dari Fatih Karagumruk. Sampai di akhir babak kedua sebuah chip cantik dari Burkhardt berhasil diselesaikan dengan sempurna oleh Mauro Icardi. Sekaligus merubah kedudukan sementara ini menjadi 0-2. Kita pun dipastikan lolos ke babak berikutnya karena ini lag kedua. Di lag pertama kita juga menang atas Fatih Karagumruk. Akhirnya kita memastikan diri lolos dan Burkhardt juga sudah mencetak gol pertamanya untuk Galatasaray walaupun di liga masih belum. Awal yang bagus bagi Burkhardt memang harusnya dia sudah tidak perlu adaptasi lagi soalnya musim lalu dia sudah mengenal atmosfer dan sepak bola Turki. Burkhardt pun mendapatkan man of the match pertamanya bagi Galatasaray setelah mencetak 1 gol dan 1 asis cantik kepada Mauro Icardi. Next, di liga Burkhardt masih masuk dari bangku cadangan menggantikan Icardi karena Okan Buruk masih merasa Burkhardt belum fit 100%. Di menit ke-67, Arthur Koglu berhasil memperbesar keunggulan Galatasaray atas Kayseri Sport 2-0. Dari sebuah corner, Burkhardt berhasil melakukan clearance dan terjadi serangan balik untuk kita. Mulai diambil oleh Driss Martens, Driss Martens melakukan serangan balik dan berikan umpan terobosan matang pada Burkhardt. Burkhardt sendirian berlari dikejar oleh para pemain mereka, lakukan syuting sayang sekali masih bisa ditepis. Burkhardt bermain cukup bagus di liga kali ini. Dia memberikan asis yang matang tapi sayang sekali syutingnya masih bisa digagalkan. Burkhardt terus menjadi ancaman pertanyaan dari Kayseri Sport. Dia mendapatkan umpan, dia berlari, melakukan gerai tipu dan syuting lagi-lagi bisa di-save. Liga yang selesai dan kita berhasil menang 0-2 atas Kayseri Sport. Walaupun Burkhardt tidak mencetak gol di laga kali ini, tapi Okan buruk selaku sang pelatih merasa cukup puas dengan performa dari Burkhardt. Beberapa kali dia membayangkan gawang lawan dan juga bisa bermain secara tim. Dari kemenangan tadi, Galatasaray masih berada di peringkat ketiga di bawah Fenerbahce dan juga Trabzonspor. Selanjutnya kembali ke Piala Turki, kita sudah ditunggu oleh Istanbul Basak Sehir, lawan berat. Ini dia ujian berat untuk Galatasaray. Kita harus bertandang ke markas dari Istanbul Basak Sehir. Kali ini Burkhardt kembali diturunkan dari menit awal oleh Okan buruk. Dia merasa Burkhardt sudah betul-betul fit dan siap untuk bermain penuh 90 menit. Saat laga baru berjalan 11 menit, serangan mereka gagal dan kita pun langsung segera melakukan serangan balik. Burkhardt pun dengan cepat mencari posisi dan ruang kosong untuk menuju ke pertanyaan mereka. Dia memenangi dual sprint, langsung syuting saya sekali masih bisa disave. Pertangan babak pertama kembali terjadi serangan balik. Kali ini dari sisi kanan pertanyaan dari Istanbul Basak Sehir. Bula dipasih kepada Burkhardt, dia melihat Zaniolo di sana. Burkhardt mencoba menusuk ke tengah mencari ruang kosong. Umpan balik yang bagus dari Zaniolo syuting. Dan akhirnya 1-0. Burkhardt berhasil menjebol gawang Basak Sehir setelah bekerja sama dengan Nicolo Zaniolo. Tapi sayangnya di pertengahan babak kedua, Istanbul Basak Sehir berhasil menyamakan kedudukan melalui Oshan. Tidak lama berselang setelah gol dari mereka, kita mendapatkan sebuah peluang saat Burkhardt menusuk masuk ke dalam kotak penalti dan memberikan passing. Saya sekali masih bisa ditepis. Laga leg pertama pun berakhir imbang 1-1. Tapi ada sedikit keuntungan bagi kita karena di leg kedua nanti kita akan gantian menjamu Istanbul Basak Sehir. Laga selanjutnya, untuk pertama kalinya Burkhardt dimainkan dari menit awal di Liga menghadapi Istanbul Spor. Ini menjadi kesempatan emas bagi Burkhardt untuk bisa membuka keran gulnya di Liga karena sampai sejauh ini Burkhardt baru bisa mencetak gol di Turki Cup. Apalagi lawan kita adalah Istanbul Spor yang secara kualitas masih sejauh di bawah Galatasaray. Tapi ternyata Istanbul Spor memberikan perlawanan yang cukup serius. Baru di awal babak kedua, kita berhasil menjebol gawang mereka saat pergerakan cantik dari Burkhardt dan diakhiri oleh syuting yang keras. Berhasil membuka skor menjadi 1-0. Sekaligus gol pertama Burkhardt di Liga Turki bersama dengan Galatasaray. Gol pertama tadi sepertinya meruntuhkan mental Istanbul Spor. Mereka melakukan kesalahan dan bola berhasil terribut oleh Zaniolo. Burkhardt langsung mendapatkan passing dan syuting lagi dari Burkhardt. 2-0. Begitu Burkhardt mencetak gol, langsung keran gulnya tidak berhenti mengalir. 20 menit berselang, Arthur Koglu berhasil memperbesar keunggulan menjadi 3-0 setelah syuting kerasnya Brazil membobol gawang mereka. Burkhardt sebetulnya mendapatkan 1 peluang emas lagi tapi sayang syutingnya dari dalam kotak penalti masih melibar tipis. Kita berhasil kembali mengamankan kemenangan dan kali ini jelas Burkhardt harusnya menjadi man of the match setelah bris dari dia. Terlihat jelas perbedaan, disini Burkhardt merasa seperti keluarga sendiri terlihat damai dan terlihat bahagia. Ini dia kelas saman sementara sampai pekan ke-24. Galatasaray masih terus membuntut defender base di peringkat kedua dengan selisih 4 poin. Kita lihat di next episode apakah Burkhardt bisa membantu Galatasaray untuk menjadi juara Liga Turki untuk musim ini.